Sunrise Gunung Bromo Panorama pagi di Gunung Bromo, salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Bromo adalah mengejar matahari, The Golden Sunrise of Bromo. Untuk tujuan ini para eksplorer bersedia mengemas kunjungan singkat berangkat dari kota Batu, Malang atau Surabaya dengan trip satu hari Gunung Bromo tanpa menginap, dengan durasi rata-rata 12 jam start tengah malam dan kembali lagi ke kota asal siang hari berikutnya. Mereka rela bangun pagi bahkan sengaja berjaga untuk menikmati fenomena alam dengan rela menahan kantuk dan dingin di deimi pemandangan pagi indah Gunung Bromo di ketinggian 2329 MDPL ini. Ada beberapa pilihan spot Sunrise Bromo yang bisa membuktikan bahwa Gunung Bromo tetap memukan dan bisa dinikmati dari berbagai sisi dan sudut manapun di sekitar kawasannya. Catat beberapa lokasi spot Sunrise hasil yang dirangkum eksplor Bromo. 1. Viewpoint Pananjakan 1, The Famous of Sunrise Pananjakan Point, 2770 MDPL adalah titik tertinggi di Gunung Pananjakan untuk aktivitas melihat matahari terbit di Gunung Bromo, disebut juga sebagai Pananjakan 1 untuk membedakan dengan spot seruni point yang juga berada di lereng Gunung Pananjakan. Pananjakan 1 termasuk spot yang paling terkenal dan populer di kalangan eksplorer dan pemburu Sunrise Gunung Bromo. Kebanyakan hasil dokumentasi pemandangan pagi Bromo dengan latar belakang Gunung-Gunung eksotis di sekitarnya dan telah tersebar meluas diambil dari spot Pananjakan 1. Sangatlah wajar spot Sunrise Pananjakan 1 ini menyandang gelar The Famous of Bromo Sunrise, bisa jadi foto Gunung Bromo yang dipajang di sampul depan Lonely Planet Indonesia selama bertahun-tahun ini diambil gambarnya dari puncak pertama di lereng Gunung Pananjakan ini. Seruni Point, 2400 mdpl atau sering disebut dengan Pananjakan 2, dibangun untuk memenuhi keterbatasan dan daya dukung Pananjakan 1 oleh padatnya eksplorer yang berkunjung ke Bromo untuk datanya Sunrise. Penamaan seruni diambil dari lokasi dibangunnya spot ini di Dusun Seruni, kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di Seruni Point ini para eksplorer masih bisa melihat jelas hamparan lautan pasir, The Sea of Land, berikut panorama Bromo lainnya seperti halnya di Pananjakan 1, sedikit pun tidak mengurangi keindahan panorama Gunung Bromo dari sudut pandang manapun kita berdiri. Seruni adalah nama yang populer untuk anak perempuan Jawa. Seruni memiliki arti bunga, ada juga yang menyebutkan salah satu nama tumbuhan yang hidup di pantai. Sunrise Point Seruni yang mendapat julukan Tembok Besar ala Bromo ini dibangun atas empat pilar Tugu Berawijaya sebagai perlambang kejayaan Kerajaan Majapahit Tempo Silam. Posisi yang menjadi rebutan para eksplorer adalah puncak Seruni Point, untuk mencapainya melalui perjuangan dengan meniti sebanyak 256 anak tangga. Tapi tak perlu khawatir, menuju puncak Seruni Point juga disiapkan tempat beristirahat sebanyak 7, 7, Titik, kamu bisa berhenti sejenak sekaligus menimkati sejuknya hawa Bromo di area bordes tersebut. Gunung Tengger adalah gunung dengan ketinggian 4000 mdpl. Gunung tersebut menjadi gunung tertinggi dan terbesar pada waktu itu. Gunung Tengger kemudian meletus dan menciptakan kaldera dengan diameter lebih dari 8 km. Meletusnya Gunung Tengger juga memunculkan empat gunung baru yaitu Gunung Watangan, Gunung Kursi, Gunung Batok, dan Gunung Bromo. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2329 mdpl dan berada di empat wilayah sekaligus yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jawa Timur. Asal nama Gunung Bromo adalah berasal dari kepercayaan warga umat Hindu di sekitar. Masyarakat percaya bahwa Gunung Bromo meninggalkan jejak Dewa Brahma. Selain itu mereka percaya bahwa Gunung Bromo adalah tempat bersemayam Dewa yang melindungi mereka yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Terdapat suku asli dari daerah tersebut yaitu Suku Tengger. Suku Tengger diambil dari nama Roro Anteng dan Joko Seger yang berhasil menikah setelah Roro Anteng menggagalkan usaha pria lain menikahinya yaitu Kiai Bimo. Roro Anteng dipercaya sebagai keturunan kerajaan Majapahit dan titisan Dewa yang memiliki paras cantik. Konon Kiai Bimo yang diberikan syarat untuk membuat lautan sebelum fajar tiba. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah 800 meter utara selatan dan 600 meter timur barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi 1974 sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli 2019. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo, Gunung Brahma dipercaya sebagai Gunung Suci. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara yaitnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan Purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo, ke-10, menurut penanggalan Jawa.